selamat menikmati yaitu vegetasi atau pakan lebah yang disebut vegetasi yaitu semua tanaman itu adalah vegetasi karena kita berbau dalam dunia lebah atau lebah memilih bunga yang disukai lebah maka disebutlah vegetasi lebah atau vegetasi pakan lebah dan pada bunga itu juga memiliki kandungan kenapa lebah bisa memilih bunga yang disukainya yaitu pertama karena ada kandungan nektar dan kedua adalah pollen dan juga resin pada pohonnya dan sedangkan nektar nektar adalah cairan manis yang terdapat pada bunga yang diproduksi oleh lebah sebagai makanan lebah dan juga diproduksi sebagai madu dan nektar itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu nektar flora dan juga nektar ekstra flora nektar flora yaitu nektar jairan manis yang terdapat pada dalam kelopak bunga sedangkan nektar ekstra flora itu terdapat pada luar bunga seperti contoh bunga akasia magiu karet dan pohon lainnya yaitu nektar ekstra flora menites pada ketiak daun dan juga pada daunnya nektar ekstra flora yaitu ada lubang sekecil jarum yang bisa mengeluarkan cairan manis dan apabila diteliti dengan kaca pung besar yaitu terdapat lubang kecil seperti lubang jarumnya itu tempat mengalirnya nektar atau tempat mengalirnya cairan manis yang disebut ekstra flora nah sekarang polen polen adalah serbuk sari yang terdapat dari serbuk sari bunga yang diproduksi oleh lebah madu sebagai makanan lebah dan juga untuk perkembangan lebah yaitu polen tanpa polen lebah tidak akan berkembang jadi harus juga berbanyak bunga-bunga yang mengandung polen atau serbuk sari jangan memandang untuk bunga-bunga yang khusus nektar saja karena niktar polen resin itu harus simpah sekarang resin resin adalah eksudut getah yang diproduksi oleh lebah sebagai propolis juga sebagai pengaman dari serangan predator lain agar predator tidak bisa masuk dengan getah atau resin yang bisa melengket pada predator tepatnya di lubang keluar masuk lebah atau corongnya jadi untuk kita pemula harus berbanyak bunga-bunga yang disukai lebah atau bunga-bunga yang mengandung diantaranya niktar atau polen ataupun resin nah untuk sahabat yang ternak guni daya jenis kelulur itu harus atau wajib punya pohon atau tanaman penghasil resin seperti akasia magium akasia karpa akasia atau keras akasia keras karpa nama lengkapnya dan juga seperti nyamplung cemara pinus damar pilotendron dan juga getah resin getah nangka atau cemedak dan yang disebut resin autokarpus yaitu nangka dan juga jenis dan juga cemedak yaitu kandungannya polen juga letak resin untuk nangka, sukun, cemedak dinamakan resin autokarpus semoga sahabat limba sahabat lebah maju tetap semangat sukses dan semangat untuk mengundurkan bunga-bunga vegetasi akan lebah agar lebah tetap berkembang semakin aktif dan tidak menyusun bunga-bunga mencegah dari kematian mencegah dari penyusutan membuat lebah berkembang makin berkembang makin hafif dan juga lebah cepat dalam memproduksi memproduksi madu baik pun polen juga resin karena perbedaan jarak yang ditempuh diantara bunga-bunga sekitar atau bunga liar dan dibanding bunga yang kita sediakan tentu lebih baik bunga yang kita sediakan dikarenakan jarak yang dekat lebah bisa mempercepat jaraknya dalam produksi nektar atau polen baik pun mungkin begitu saja penjelasan bunga vegetasi bahkan lebah dari saya tetap lukum like komen yang sesuai dan juga share agar channel ini tetap berkembang dan saya juga akan memberi penjelasan-penjelasan kembali informasi depan semoga bermanfaat selamat menikmati Is it we chase